Dukungan dan pujian terus mengalir, Ronan Keating sebut Putri Ariyani bakal jadi bintang besar. Sejak tampil di audisi America's God Talent AGT 2023 dan mendapat Golden Buzzer, Putri Ariyani banyak mendapat perhatian dari berbagai belahan dunia atas kemampuan bernyanyinya. Penyanyi kenamaan dunia pun tak ketinggalan mengomentari. Bahkan memuji Putri Ariyani sebagai penyanyi muda yang penuh bakat. Ronan Keating, penyanyi asal Irlandia yang menggelar konser di Indonesia beberapa waktu lalu memuji Putri Ariyani setelah melihat penampilan di audisi AGT 2023. Aku pertama melihatnya di America's God Talent, wow, kata Ronan Keating, melansir Youtube Putri Ariyani, Rabu, tanggal 20 September. Salah satu suara effortless yang paling luar biasa indah yang pernah saya dengar, sambungnya. Ronan Keating yang saat itu berduet dengan Putri Ariyani, mengatakan bahwa penyanyi asal Yogyakarta itu tampil dengan anggun saat bernyanyi. Meski usianya masih sangat muda, dia juga mengaku sudah mendengarkan lagu-lagu yang dibuat Putri. Sejujurnya aku telah mendengarkan musiknya selama beberapa minggu terakhir, ujar Ronan Keating. Dan cara dia menyampaikan vokalnya, penampilannya, kehalusannya, keambunannya di usia yang begitu muda, sungguh luar biasa, imbuhnya. Tidak hanya pujian, Ronan Keating meyakini Putri Ariyani akan semakin bersinar setelah tampil di AGT. Lebih jauh, Putri disebutnya akan menjadi bintang besar. Saya tahu dan saya percaya bahwa bintangnya akan bersinar lebih terang. Dia akan menjadi bintang besar, pungkas Ronan Keating. Sebagai informasi, Putri Ariyani dinyatakan lolos dari babak semifinal AGT. Bersama sembilan kontestan lain, dia akan bersaing di babak final. Menjelang Grand Final America's Got Talent 2023 Putri Ariyani kolaborasi dengan Dewa 19, David Foster, dan Ronan Keating. Putri Ariyani bersiap tampil di babak Grand Final America's Got Talent AGT pada tanggal 26 September tahun 2023. Berdasarkan kupup.in, satu-satunya perwakilan dari Indonesia, Putri Ariyani akan berkompetisi dengan lima finalis lainnya, yaitu Emzansi Yud Coyer, Ahren Belisle, Murmuration, Adrian Stoica dan Huricane, dan Lavender Darcanelo. Namun, sebelum tampil di malam Grand Final America's Got Talent 2023 itu, Putri Ariyani pernah bertemu dan tampil dalam konser penyanyi ternama. Ahmad Dhani, pada tanggal 19 Agustus tahun 2023, Putri tampil dalam konser Dewa 19 di Stadion Sijalak Harupat. Kabupaten Bandung membawakan lagu Air Mata dan Begitu Salah Begitu Benar. Putri merasa sangat senang tampil dalam konser tersebut. Sebab, itu merupakan impian Putri sejak kecil. Menurut Putri, karya-karya Dewa 19 sangat everlasting abadi. Akibatnya, para penonton bernyanyi bersama dari awal sampai akhir. Satu kata doam untuk Dewa 19, Everlasting, ucap Putri pada tanggal 21 Agustus tahun 2023, seperti dikutip dari kanal Video Legend. Dari Ahmad Dhani, Putri banyak belajar tentang industri musik. Ia diajari langsung oleh Dhani cara melakukan komposing dan aranging lagu di studio legenda milik Dewa 19. Putri menganggap bahwa bimbingan yang diberikan Dhani sebagai kuliah umum tentang musik baginya. Kronan Keating, pada tanggal 18 Agustus tahun 2023, Kronan Keating menyapa pengemarnya di Indonesia dalam konser bertajuk Epic Friday. Konser yang dilangsungkan di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat ini dibuka lebih dahulu oleh penampilan Putri Ariyani. Sebagai pembuka, Putri menyanyikan lagu cantik My Eyes of You dari Franky Fali, He Will Always Love You dari Whitney Houston, dan lagu miliknya, Bonnellinus. Lalu, di tengah-tengah pertunjukan pentolan B O Y Z O N E ini mengajak Putri menyanyikan lagu No Matter What. Kronan mengaku sangat antusias berkolaborasi dengan Putri. Saya sudah tampil beberapa kali dengan musisi Indonesia, saya menilai Putri memiliki suara indah. Layaknya malaikat dan saya sangat terhormat bernyanyi bersamanya, kata Ronan pada tanggal 19 Agustus tahun 2023. David Foster, melalui kanal Youtube Putri Ariyani yang dirilis pada tanggal 11 September tahun 2023. Putri membagikan momen interaksinya bersama David Foster. Pada video tersebut, terlihat Putri sedang bernyanyi diiringi piano yang dimainkan Foster, begitu sebaliknya. Putri juga mengiringi Foster bernyanyi menggunakan piano. Usai mengiringi Putri Ariyani bernyanyi, Foster langsung memberikan pujian untuk suara merdunya. Foster berkata, good job kerja bagus. Menurut Foster, Putri di usianya yang masih 17 tahun memiliki suara yang sangat merdu. Selain itu, Putri pun turut diundang dalam konser Foster bertajuk, Hitman, David Foster and Friends. Pada konser tersebut, Foster mengatakan bahwa Putri menjadi finalis yang hebat karena mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell, juri AGT paling tegas.